Intro Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show Topik malam ini adalah kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil Oh jadi seperti itu sekarang, sudah ada yang muda yang tua dilupakan begitu saja Ternyata gini ya rasanya jadi bini tua itu kayak gini loh rasanya Gak usah dekat-dekat aku, gak usah Gak usah, makanya sekarang wanginya makin semerbat Oh pakai pegang-pegangan tangan Oke Makin keren makin bersih, gak ada debu pasti ada yang bersihin tiap hari sekarang Oh iya dong Kemarin saya ditemani ke perawatan Oh ditemenin perawatan Waktu sama kamu dulu ngajaknya shopping melulu Muras melulu Oh kalau kamu sama dia ditemenin perawatan Iya dia ngurus benar dia Oh oke perawatan doang, masa perawatan doang Ya nanti pelan-pelan kita mau ke Amerika ntar lagi Oh my god Oke Jangan-jangan gara-gara itu sekarang pak bos itu dan nananya itu makin oke Eee makin keren Patu termahal Semuanya oke banget Makin kinclong Dan belanja terus akhirnya ya kan Oh my god Gak apa-apa kalau orang kaya belanja terus gak apa-apa Kalau gak punya duit gak boleh belanja terus bener gak pak bos Yang penting hasil dari kerja keras saya Makanya topik hari ini mau saya ambil kerja keras Betul Orang yang suka kerja keras tidak ada waktu nyinyir-nyinyir Bener Yang sering nyinyir-nyinyir di Instagram itu adalah cowok-cowok yang cicilan kijangnya belum lunas Hah Ya Akhirnya Akhirnya paling-paling bawa pacarnya ke Kentucky Fried Chicken Oh my god Kalo kita yang sibuk begini gak sempat Jadi kita Udah bawanya ke Kentucky Fried Chicken bayarnya promo lagi pak bos Promo lagi Ah aduh Ambil paket Lu yang ketawa lu yang bayar kan paket-paket-paket promo Ada cashback Ada cashback 60% Mantri langsung pada ya kan Aku Jadi Daripada nyinyir-nyinyir Ngotor-ngotorin Instagram gue Mending kerja keras Bener Nah ini juga yang Kalo punya kerja keras punya harisma langsung dikenal semua orang Betul sekali Ya kan Bener pak bos Zaman sekarang kan banyak orang yang mau sukses tapi instan Instan Mana ada sukses instan Pak bos kan juga sukses seperti ini banyak yang dilalui Mana pernah kepikir waktu saya nyampe naik kapal laut ke Tanjung Priok Bener Mana pernah gue kepikir akan begini indahnya hidup ini Coba Coba Hah Ya pos dengan saya tahun 82 waktu saya di Bank Indonesia Kurus kering semua orang bilang mirip dono Casino Casino Ya kan lihat itu diposikan saya Tapi sekarang Wow Oh Betul Betul Kuncinya cuma satu ya pak bos Kerja keras Kerja keras Ngotot Motivasi Dan punya harga diri itu laku Yes Oke Kita undang dulu Betul Kalau gitu sama dengan bintang tamu kita yang satu ini yang bakal kita undang Dia sudah mencoba berbagai jenis bisnis sampai akhirnya dia sukses sampai sekarang Langsung saja kita undang ini dia Livian Russelia Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Livian Russelia kita lihat dulu tayangan yang satu ini yuk Proses tak pernah mengkhianati hasil mungkin pepatah itu menggambarkan wanita sukses yang satu ini Livian Russelia wanita asal Pontianak yang kini sukses menggeluti bisnis kosmetik branded ini Pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya Jatuh bangun dalam memulai bisnis sudah menjadi hal yang biasa baginya Bahkan dari semua bidang yang ia coba Siapa sangka wanita sesukses Livian pernah berjualan kacang Bagaimana ia bisa bertahan dan akhirnya menemukan passion dalam bisnisnya Simak kisah inspiratifnya di Hotman Paris Show Wow kalau tadi dengerin DVD ya Kalau Fabos kan dulu kurus, kering, sempat sampai pengen minum obat nyamuk kayak gitu kan Ternyata Livian ini dulu pernah jualan kacang Kayak gimana sih tadi jalan kamu itu wibawa seksi Kalau jualan kacang gimana jalan kamu Iya kan bingung kan Aku tetap seperti itu pas jualan kacang Masalahnya kalau di jalan-jalan tuh kacang-kacang, kacang-kacang muluk ya kan Cerita dulu jualan kacang kayak mana sih Dhaben dulu awal-awal karir bu Oke, jadi saya dari daerah bertualang ke Jakarta Oke Tentu saya datang sebagai seorang mahasiswa waktu itu Saya sudah mengalami kehidupan seperti tinggal di kos, pakai pecel leleh, naik bajai Kos di kamar yang gak ada AC saya sudah mengalami semua Oke Dan pada saat saya selesai kuliah saya harus memasukin kehidupan rumah tangga Dan pada saat putri kedua saya lahir saya memang cukup mengalami keterpurukan dalam hidup saya Jadi benar-benar masih bokek waktu putrinya udah dua orang? Iya, bahkan waktu itu untuk keluar dari rumah sakit saya harus menjual perhiasan saya untuk membayar biaya rumah sakit Itu saat itu belum bekerja atau sudah bekerja? Waktu itu belum Belum bekerja ya? Iya, jadi putri kedua saya bahkan dalam masa nifas sendiri aja saya sudah berpikir bahwa saya harus keluar untuk bekerja keras dan saya Terima kasih 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 Terima kasih